Pemirsa tilang elektronik resmi berlaku di kota Bengkulu, tepatnya di Simpang 4, Polda Bengkulu. Tercatat selama masa uji coba sudah 1.700 pelanggaran yang dilakukan pengendara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan program elektronik traffic law enforcement atau ATLE nasional tahap 2 secara virtual Sabtu kemarin. Dengan ini Polda Bengkulu menjadi salah satu polda yang siap menjalankan tilang elektronik. Saat ini perangkat ATLE telah dipasang di Simpang 4 traffic light Polda Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjenpol Agung Wijaksono mengatakan dengan diresemikan program ATLE tersebut tilang elektronik telah berlaku di Bengkulu, terkhusus di titik yang telah dipasang perangkat ATLE. Untuk tahap pertama sudah dilakukan tahun lalu di 12 polda, dan tahun ini ada penambahan 14 polda termasuk Polda Bengkulu. Kapolda berharap dengan pemasangan ATLE tersebut, masyarakat dapat semakin tertib dalam berlalu lintas serta meningkatkan kedisiplinan berkendara. Dengan ATLE ini untuk pengkulu dipasang di traffic light sebelah ini. Ini nanti rekan-rekan orang tawan, kalau naik mobil pakai shield bed. Dengan sampai nanti kalau itu langsung dikasih surat cinta itu, termonetor. Sementara itu, Wadir Lantas Polda Bengkulu, AKBP Dedinata mengatakan, mekanisme perekaman ATLE ini sudah tersistem. Kamer yang terpasang di traffic light akan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan pengendara. Nanti kamera CCTV itu mendeteksi, mendeteksi pengguna jalan, pengendara, pelanggarannya sudah tersistem, sudah termapping. Apakah itu tidak pakai seatbelt, dia menggunakan HP pada saat berkendara, tidak pakai helm. Nah, itu terdeteksi oleh kamera, lalu terekam oleh kamera. Ketika terekam, datanya langsung masuk, karena kamera juga mengidentifikasi nopol, kendaraan. Semasa uji coba ATLE, tercatat 1.700 pelanggaran pengendara. Perangkat ATLE tersebut akan bekerja selama 24 jam di titik lokasi yang terpasang untuk melakukan pemantauan terhadap pengendara lalu lintas. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan, TVR Bengkulu melaporkan.